Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik di video kali ini kita akan coba untuk mengatasi problem di laptop penopo ya jadi kita salah menginstadriver sehingga pas masuk OS si layarnya jadi ngeblend hitam atau jadi gak tampil disini ya nah kita coba lihat kita nyalakan jadi kalau di boot kayak gini ya masih tampil tampil ya normal layarnya tapi setelah masuk ke sini, lihat tuh jadi mati setelah masuk ini ke window ya atau ke OS jadi mati, nah solusinya bagaimana yaitu kita tinggal menginstall si driver pegangnya tersebut tapi gimana caranya? si layarnya kan gak gak tampil gitu nah jadi kita harus ini nih punya monitor atau apa ya TV jadi harus disambungkan dulu kesini nah langsung saja kita sambungkan ya kebetulan ini portnya HDMI ya tidak ada port jadi kita langsung sambungkan saja tuh lihat udah tampil sebenarnya kita lihat nah ini udah tampil kayak gini itu bisa tampil kalau di layar kedua ya nah jadi disini masih gelap nah disini udah terang ini problemnya salah menginstall driver pga tuh ini juga lihat ngaruh gak nah tetepkan disini masih gelap ini udah di duplikat layar ya kita layar luas aja lah nah jadi yang ini harusnya nyala yang ini juga nyala ya nah kita tinggal menginstall driver pga nya nah jadi kita ke ke device manager nah nah lalu ke display adapter nah disini kita install nah ini dilihat saja lah ntar kita install lagi ya driver nya nah selanjutnya kita restart saja ya nah setelah kita uninstall driver pga nya atau yang tadi display adapter ya nah kemudian kita restart dan setelah restart nah ini di boot menu ya di boot apakah apakah masih gelap ya tadi nah ternyata sudah tidak gelap lagi sudah bisa tampil berarti benar tadi itu salah di driver vga nya nah tadi kan yang r3 tadi ya sudah kita uninstall lalu dicentang delete nya dan kembali ke driver pga bawaan window ya nah kita tinggal cari lagi driver pga r3 nya yang cocok dengan lenopo mungkin kenapa bisa terjadi seperti tadi karena driver pga r3 nya itu tidak cocok nah sekarang sudah biasa lagi normal lagi tampil lagi ya layarnya lihat sudah tampil lagi ke layar dan kita tinggal install lagi driver pga nya yang sesuai dengan tipe ini nah mungkin segitu saja untuk video kali ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh